untuk menciptakan komputer pertama yang sifatnya general purpose jadi analytical engine ini dapat digunakan pada saat itu untuk menyimpan seribu bilangan yang dikendalikan oleh instruksi yang ada di dalam kartu berlubang atau disebut dengan punch card kemudian si Helman Hollerith tahun 1880 itu meneruskan ini dengan alat yang dia sebut sebagai punch card tabulating machine jadi dia mendesain sistem kartu punch untuk menghitung sensus tahun 1880 dia mengerjakan proyek ini dalam waktu 3 tahun dan proyek ini berhasil menyelamatkan pemerintah sebanyak 5 juta dolar jadi upayanya dalam mendesain ini berujung pada penderian perusahaan yang dikenal sekarang itu namanya IBM mungkin sudah pernah dengar jadi ini pionirnya komputer selanjutnya tahun 1936 ada seorang ilmuwan ya disini namanya Konrad Zuse bacanya gimana nih ini orang Jerman biasanya kalau nama Jerman ini bacanya seperti bahasa Indonesia dia disebut sebagai penemu komputer modern kita lihat nih gambarnya kayak gini sekarang sih sudah dimuseumkan jadi ini dia membuat rangkaian kalkulator otomatis untuk membantu kalkulasi teknik yang cukup panjang gitu ya penemuannya ini didasari pada pemikiran akan kebutuhan kontrol memori dan kalkulator untuk aritmatika Juse kemudian berhasil menemukan kalkulator yang disebut sebagai kalkulator Z1 pada tahun 1936 ini sifatnya masih binar 0101 gitu ya dia menggunakan untuk menjelajahi beberapa teknologi terobosan dalam pengembangan kalkulator seperti aritmatika dengan bilangan real kemudian memori berkapasitas tinggi dan modul atau relay yang beroperasi dengan prinsip miner ya atau tidak 0 atau 1 gitu disusul kemudian ditemukan namanya Harvard Mark I Harvard Mark I ditemukan oleh Howard Aiken tahunnya 1937 ya ini salah 1937 1937 yang ini yang ini oh ini jadi mungkin nanti dikoreksi ya 1937 ya jadi ini komputer yang ditemukan si Aiken ini adalah mesin hitung yang memiliki kemampuan jauh di atas kalkulator kalkulator itu hanya dapat menyelesaikan perhitungan matematik sederhana sementara si komputer yang ditemukan Aiken ini mampu menyelesaikan perhitungan matematik kompleks dengan hasil yang akurat dan waktu yang jauh lebih singkat ukuran alatnya ya ini sangat besar sekali ini hanya sebagian aja yang ditunjukkan jadi panjangnya 15 meter dan tingginya kurang dari 2 meter gitu tuh beralih kemudian kita ke alat hitung elektronis berarti disini menggunakan listrik ya untuk mengaktifkannya nah disini ada mesin Turing tahun 1936 seorang yang bernama Alan Turing ini menemukan perangkatan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!